ya Makasih ya mes Halo semuanya ketemu lagi dengan aku kali ini aku waktu mengajak kalian untuk naik transiateng menuju ke rumah sakit dokter karyadi semarang sebelum berlanjut jangan lupa subscribe ya terima kasih ini aku naik dari halte petek ya yang berada di dekatnya unaki tempat menginapku di slip and slip kota semarang kalau kalian mau ke rumah sakit dokter karyadi itu sebenarnya bisa naik transmarang atau naik transiateng nah ini aku naik transiateng karena nanti gak perlu oper ya opernya itu hanya ganti bus di TIC kota semarang di depannya balai kota sementara kalau kalian mau naik transmarang itu kalian bisa naik koridor 2 yang ke arah Ungaran atau koridor 5 yang ke arah PRPP dan ke arah Sampukong tapi kalau koridor 2 sama koridor 5 dari arah petek ini aku harus naik yang koridor 4 dulu ke arah balai kota baru oper nah daripada oper-oper lebih baik aku naik transiateng itu langsung nanti opernya pun hanya pindah bus ya karena bus transiateng koridor 1 itu memulai dan mengakhiri perjalanannya di TIC balai kota meskipun gak transit atau gak oper tapi nanti cukup berputar-putar setelah dari petek ini ya jadi dari petek itu nanti ke arah layur kemudian ke arah kota lama kemudian ke stasiun tawang lalu ke pengapon habis itu ke posis kemudian ke dokter cipto SMK 1 pasar langgar sekolah mataram kemudian ke arah pasar johar dari pasar johar kemudian ke arah pemuda ke balai kota di balai kota nanti ganti bus yang depannya dari balai kota kemudian nanti ke katedral Domenico Savio baru turun di rumah sakit dokter karyadi rute transiateng K1 ini kebanyakan memang beririsan dengan transemarang koridor 2 baik yang ke arah terboyo maupun yang ke arah ungaran waktu tunggunya ini sekitar 7 menitan jadi meskipun agak lama ya tapi masih cukup cepat dibandingkan transiatim kalau transiatim itu memang agak lama ya waktu tunggunya dan mesti penuh kalau ini itu penuh tapi kalau kita itu naiknya dari sekitar layur kemudian dari sekitar stasiun poncol stasiun tawang kemudian dari mana itu PT ini gak terlalu gak terlalu apa gak terlalu rame ya yang rame itu nanti biasanya setelah dari arah mana itu gombel ya itu biasanya mulai banyak orang yang naik sehingga cukup penuh nah ini ada lewat bus wisata kota semarang aku gak ngerti gimana cara naiknya biasanya aku menemukannya ini di balai kota kemudian di sampokong nanti kapan-kapan aku nyoba ya aku cari informasinya bagaimana caranya untuk naik bus wisata di situ di kota semarang itu nah bus yang lewat itu yang merah itu adalah bus tan semarang korga empat yang menuju cantiran via balai kota kalian bisa naik dari halte sepatnya nah ini udah datang ya busnya dan aku pun naik pembayarannya ini menggunakan uang tunai atau kris 4.000 rupiah nah dari arah petek itu kemudian busnya menuju ke arah layur lalu ke arah damri nah kalau kalian mau ke arah kota lama semarang itu turunnya di halte damri semua bus trans semarang dan trans jateng itu berhentinya kalau di kota lama adalah di halte damri itu yang paling dekat ya setelah dari halte damri nanti baru menuju ke arah stasiun tawang selanjutnya selanjutnya halte damri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini kita melewati namanya jembatan berok yang menjadi penghubung antara kota lama dengan wilayah di luar kota lama sesementara itu di sebelah kiri nanti ada halte damri ada penumpang yang turun pokoknya kalau kalian mau ke kota lama itu turunnya di halte damri selamat menikmati 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 selamat menikmati